mau mumpuk pak jangan menanam durian di pam mumpuk kita aja iya jangan berkebut di pam mumpuk jangan berkebut durian itu repot ini sebelum duka salaman dulu nih jangan berkebut potensi pasar paling besar sebenernya montong market terbesar market terbesar jadi berapa pun montong ada masih terserapannya tinggi tapi nanam yang jenis ini tetap yang jenis ini dia yang tipe-tipe gini lonjong kue ini pasti tipis ini gak tebal kulitnya matanya dicutak ayo dong mas balong ngomong saya tuh gak anggil cacimaki loh ada yang bawa pisau gak? gak ada ini nih ini mas Arjo di mas Arjo di mas Arjo di situ ada fokus yuk Jangan berkebun di pamuntut. Jangan berkebun di pamuntut. Jangan berkebun di pamuntut. Jangan. Jangan pergi ke pamuntut. Jangan menanam durian di pamuntut. Setaja. Jangan berkebun. Jangan berkebun di pamuntut. 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 apalagi bagusnya bedanya dari yang lain gimana bagus untuk montong bisa begini performenya yuk udah tadi udah sama ya seri bagus pokoknya jangan berkebun di Pampak contohnya ini pokoknya jangan contoh beliau aduh bukan mas masalah kita kan bisnis juga bahaya kalah kita sebenarnya bukan saya yang jago ini kakak saya ini bagi rahasianya dong gimana cara perawatan ini juga saya mau belajar mantap ini pupuk dasar masih belum ditambah apapun tapi sudah jadi ini tinggal gerak dikit aja Aduh pokoknya selamat ya Aduh aduh selamat-selamat makasih temen-temen pokoknya intinya jangan berkebundur ya udah cukup lah cukup ampun kalau sudah bisa mengalahkan ini berarti selesai selesai sudah dari tempat itu sangat adaptif sangat bagus dan punya potensi menghasilkan durian-durian dengan rasa yang premium intinya jangan berkebun di Pampak terima kasih Pak aduh aduh saya yang terima kasih keren tanah montong banyak-banyak ya anak-anak pendek aja 7x7 sebenarnya dari daerline gimana kan kemarin bilangnya kan naik level naik level lagi ini kayak ini bisa ngalahin ini bisa ini levelnya sudah montong yang bagus dan ini di Jawa Tengah nggak bisa sampai hit sampai nggak bisa ini lebih lebih tinggi bari ini kayak di Thailand Thailand uratnya keluar langsung tapi ada base pahitnya juga ada itu nggak pernah ada rasanya montong tuh keluar latihan teksturnya ini ini kebun ya terus dia rasanya Fem mulut itu nggak nggak biar tidak kandungan air tidak terlalu banyak juga ada sedikit pahit sama aromatik cuma ini ukuran bijinya kenapa dipampak bisa gitu pasir enggak pasir enggak pantai banget sih sebelumnya enggak curah hujannya makanya intensitas curah hujan ini jadi ketika unsur hara itu masuk dia enggak bagaimanapun durian itu selalu berkolerasi dengan ketinggian tinggian ya montong itu selalu berkasih dia tuh nggak nyampe 100 mdpl iya semakin tinggi semakin bermasalah yang di kebunnya ini nggak nyampe 100 mdpl iya orang panca gahat pokoknya semakin tinggi montong semakin bermasalah wah gila semakin rendah semakin bagus kayak di batangnya eh apa yang kalau kundur ya siapa lihat nontonnya pantai kan pokoknya mdpl 100 mdpl bawah sampai 60 mdpl siap siap nanti kalau dari tekstur bermasalah dari dari badan bodi iya kulit kalau banyak montong jadi kalau tanah montong harus pantai mdl 100 mdpl tapi masih punya kesempatan bagus tapi montong tapi montong memang daerah pesisir lebih cocok itu montong dikira tidak bagus secara paket tapi paling bagus terus secara petani dia potensi buahnya lebih banyak lebih banyak untuk misalnya di usia-usia produktif itu sampai 250 buah dan berat sampai 2 kg atas jadi potensinya lebih banyak dan maksudnya sudah terbesar tetaplah tanah unang tetaplah tanah unang di tingkatkan nutrisinya gitu iya pak mau mumpuk pak pak Eti ya belum sedang palu lah pak jangan-jangan arusin ini pak tol pak serius ini pak sama aku juga serius oh serius kenapa emang itu basah tapi masih palu yang enak yang tadi montong tapi ini lu enak ini jatuan pertama pak cuma palu punya lebih lah jelas priangan jengur itu ada kenyal-kenyal 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 dan lengket itu kayaknya hampir semua jenis yang menemukan iya yang namanya ada yang mana bapak yang punya kebun ini iya masih mudah kapok aku harus menjadi panutan maskes luar untuk studihan bagus dia akan jadi ketua mau di semen gak? siapa gak pake babi? dia kalau ngomong semut jadi kajah nah hati-hati aja dia udah bilang malem pak, kalau 02 itu kan gimana jatuh cek kain jauh dek 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 cuma yang paling punya dia lebih ya masih muda lah tadinya tapi kalau mau nonton itu polnya gagah seperti kain jari lah ya generasi muda Eh, dirimu kenapa menarikkan diri? Loh, kok menarikkan diri? Ente bilang 6.15, kita udah stand by di bawah. Padahal kamarnya sudah di bawah. Itu dari daerah saya ini. Iya? Iya. Oke lah. Deket pantai ini. Aku tahu, kamu saja aku tahu, makanya aku ngerangku. Dia ngantipulinnya kenyal-kenyal. Perkenalkan itu Pak Apin dan Jogja. Tapi kalau rendemennya ya, rendemen itu sari patinya dia. Kalau itu orang muda oke. Ya baru belajar lah. Tapi ke depan harusnya lebih tebal. Rendemen ya, rendemen itu bukan ketebalan daging. Tapi muatan yang diangkut oleh si daging. Pupuknya juga pupuk masih kohe doang ya? Oh gitu. Jangan kabarnya pak. Mungkin ya. Nanti pak ini sering. Mampak. Tidak gede, pohon ya. Tidak gede, pohon ya. Tidak gede. Terima kasih.